Dari luar tuh keliatan oriental budaya Tionghoa-nya, tapi dia tuh masjid gitu loh. Itu sejarahnya gimana, Pak? Chieh ini ada di Beijing, usianya 1000 tahun lebih saat itu. Ngaruk Chieh kita makan nih, guys. Bisa lapar gue soalnya, oke? Mantap. Halo guys, kali ini kita bakalan petulang ramadhan lagi ke kota Surabaya. Nah, sekalian kita eksplor kuliner kota Surabaya dan kita lihat kondisi puasa di kota Surabaya itu kayak gimana. Tapi sebelum itu gue pengen prepar dulu nih, guys. Nih, semuanya nih udah ready. Tapi gue gak pernah lupa untuk bawa TJ Masuk Angin. TJ Masuk Angin. TJ Masuk Angin ini tuh madu plus herbal masuk angin. Paling the best dan pertama yang menggunakan kemasan botol. Jadi jauh lebih praktis dan higienis. Ini tuh penting banget. Gak boleh ketinggalan yang gue selalu stok. Ini tuh biar badanku tetap fit dan gue anti masuk angin kelep lah pokoknya. Nih, gue kasih tau cara minumnya. Gampang banget dan gak ribet. Kocok dulu botolnya. Pencet, campur minuman hangat atau langsung minum dari botol. Satu kali pencet setara dengan satu saset. Bismillah. Wah, seger banget, guys. Rasanya juga enak karena dia tuh full madunya. Tuh, gue rasanya keluar angin ya. Badannya langsung enakan. Terasa hangat dan plong wastinya. Kerennya lagi, TJ Masuk Angin ini menggunakan tutup TJ Lock ati tumpah. Jadi aman dibawa kemana-mana tanpa khawatir bakal tumpah. Pada way, guys. Satu botol TJ Masuk Angin ini sama dengan 7 saset jadi jauh lebih hemat. Keren banget gak sih TJ Masuk Angin? Udah praktis, higienis, dan ekonomis lagi. Pokoknya, genjala Masuk Angin mual meriang perut kembung. Langsung aja. Ikuti gaya baru atasi Masuk Angin dengan TJ Masuk Angin. TJ Masuk Angin, pecah anginnya. Halo, guys. Akhirnya di episode Ramadan bareng tanpa ikun kali ini, kita akan menuju kota Surabaya. Kota yang cukup besar ini memiliki banyak sejarah yang menarik. Dan salah satunya yang berhasil menarik perhatian gue ini adalah cerita tentang Masjid Muhammad Cheng Ho. Masjid yang gue mau datengin ini memiliki arsitektur kental khas Tionghoa. Inilah keunikannya yang menyimpan cerita yang menarik di belakangnya. Yuk langsung kita ceritahu sejarahnya di episode 2 Ramadan bareng tanpa ikun. Assalamualaikum, guys. Kembali lagi di Ramadan bareng tanpa ikun. Gue lagi ada di depan Masjid Muhammad Cheng Ho, Surabaya. Nah, ini dia, guys. Ini termasuk Masjid yang unik banget, ya. Soalnya dia tuh kelihatan dari lo tuh kayak kental dengan budaya Tionghoa, tapi dia tuh Masjid, guys. Daripada penasaran, kita lihat-lihat dulu abis itu kita coba tanya-tanya ke pengurusnya. Oke, guys? Yuk ikutin gue. Kita akan menemui salah satu pengurus Masjid Muhammad Cheng Ho ini untuk berbicara lebih jauh mengenai cerita dan sejarah di balik berdirinya Masjid ini. Assalamualaikum, perkenalat, Pak. Saya Bara dari channel Youtube Tanpa Ikun. Dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam, saya dengan Hasan. Sebagai apa, Pak? Saya salah satu Ketua Pelaksana Harian di Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho. Kepatnya juga salah satu pengurus Masjid Cheng Ho. Oh, pengurus Masjid Cheng Ho. Saya pengen nanya-nanya nih, Pak. Ini kan unik banget ya masjidnya, ya. Dari luar tuh kelihatan oriental budaya Tionghoa-nya. Tapi dia tuh masjid gitu loh. Itu sejarahnya gimana, Pak? Jadi sejarah motivasi berdirinya masjid ini, sesepu kita yang diperakasai oleh Bapak Hemie Bambang Sujanto, beliau berangkat ke Beijing bersama teman-teman. Nah, ketika itu melihat ada sebuah masjid namanya Masjid Niu Jie. Niu Jie. Masjid Niu Jie ini ada di Beijing, usianya seribu tahun lebih saat itu. Nah, terus ketika itu termotivasi, kenapa kok namanya diberikan nama laksa mana aja? Ah, iya, itu kenapa itu, Pak? Nah, tidak, pada umumnya seperti An-Nur, Al-Quala, Al-Akubar, dan lain-lain. Satu, para pendiri itu memberikan penghargaan terhadap laksa mana cenggu. Wah, laksa mana cenggu. Dan dia adalah seorang muslim juga ya, Pak? Ya, seorang muslim yang dari lahir sudah muslim. Kalau saya ini mu'alab. Mulu, sekarang mu'alab. Apa bedanya mu'alab sama mu'alab? Apa itu, Pak? Ini ilmu. Ah, boleh, boleh. Mu'alab, orang yang baru masuk Islam. Mu'alab, seperti Mas siapa? Barak. Mas Barak ini. Nah, Mas Barak ini namanya bukan mu'alab. Orang yang sudah belajar Islam, sudah paham Islam, atau Islam keturunan itu namanya mu'alab. Kenapa merah-merah ini, Pak? Kenapa warna ini identik dengan warna merah? Merah ini identik dengan satu kebahagiaan. Kebahagiaan, ya? Mudah-mudahan yang melihat channel-nya Mas Barak ini selalu bahagia. Amin, amin, amin. Jadi kalau warna merah identik dengan orang seneng. Oh, ini hebik. Jadi kalau ada orang Tiongwa atau keturunan Tiongwa yang meninggal, jangan pakai baju merah. Jangan pakai baju merah. Datang. Sama saja kita seneng di atas penderitaan orang lain. Baju apa? Ya baju putih, hitam, hijau. Asal jangan merah. Asal jangan merah. Lihat, waktu imlek. Karena banyak orang, semua merah. Merah itu identik dengan kebahagiaan. Dan ini pun juga, ngejitnya masih aktif ya, Pak? Alhamdulillah. Masjid ini usianya sekarang menginjak ke-21 tahun. Masjid ini masih beraktivitas dalam kegiatan, banyak kegiatan. Masuk, kalau misalkan mengadakan buka puasa, di sini juga rutin ya, Pak? Kegiatan rutin buka puasa, alhamdulillah. Kita sebulan penuh, kita meraksanakan malam ganjil juga kita meraksanakan sahur bersama. Awal puasa kemarin, di minggu pertama, hari minggu, kita meraksanakan sahur on the road. Dengan kurang lebih membagikan seribu nasi bungkus untuk orang sahur di jalan. Alhamdulillah kegiatan ini juga banyak. Hari ini juga, mohon maaf, channel apa tadi? Tan Boikun, Pak? Tan Boikun ini juga berpartisipasi untuk berbuka. Mudah-mudahan krunya Mas Barra sendiri sukses selalu. Amin, amin, amin. Pak Aslan juga semoga lancar selalu ya, Pak? Amin, amin. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Sama-sama. Mohon izin nih, Pak, saya pengen siap-siap buat buka puasa juga nih. Sekalian saya juga pengen keliling-keliling, pengen lihat-lihat. Mujid Muhammad Cengko ini. Ya, silakan. Saya mungkin juga tidak bisa selalu menemani. Karena saya yakin kalau dilepas, malah lebih bebas. Anggap aja rumah sendiri. Siap, Pak. Terima kasih. Sangat menyenangkan sekali berbincang dengan Pak Aslan mengenai cerita dan sejarah yang ada di Masjid Muhammad Cengko ini. Setelah berbincang pun, Pak Aslan mempersilahkan untuk melihat-lihat di sekitar Masjid. Alhamdulillah, takjid dan makanan yang gue pesen udah sampai ke Masjid. Jadi langsung aja gue bagiin makanan yang dibantu dengan beberapa pengurus Masjid yang ada. Tuh guys, sudah rame banget kan warga yang datang ke Masjid ini? Btw, disini lagi hujan. Katanya masih bisa tambah rame lagi loh kalau nggak hujan. Menu bukannya disiapkan. Ada minuman herbal khas Surabaya dan kurma 3 biji. Setelah sholat maghrib, barulah makanan besarnya dibagikan dan dimakan bersama-sama disini. Alhamdulillah, Azan sudah berkumandang saatnya berbuka puasa. Eits, jangan lupa sholat maghrib ya guys. Setelah sholat maghrib, warga pun makin bertambah banyak dan berkumpul. Jadi langsung aja gue bagiin makanannya bersama pengurus masjid. Nah, setelah selesai seluruh kegiatan di Masjid Muhammad Cenggwok ini, perut gue pun juga sudah merasakan lapar yang luar biasa nih guys. Jadi langsung aja gue mau cobain kuliner yang cukup rame di Surabaya ini, yaitu Depot Aini. Yuk langsung kita menuju lokasi guys. Setelah berbuka puasa dan sholat di Masjid Muhammad Cenggwok, dan kita masih lapar nih guys. Dan gue nyari-nyari tempat makan dan gue memutuskan untuk makan disini nih. Namanya Depot Aini. Ini tuh lokasinya dekat gang itu Dolly. Dan sampingnya ada penjual obat kuat. Udah penasaran, kita langsung ke dalam, kita pesen guys. Yo guys. Saya mau pesen ini gimana nih Mas? Ini, langsung ambil aja. Langsung ambil aja, oke. Ini, kita ambil ayam satu. Ini bebek nih Mas? Iya. Bebek, boleh. Bebek satu. Apa lagi ya? Khusus boleh. Khusus. Ikan. Ini boleh nih. Ini, ini ikan apa Mas? Ikan Mujair Kak. Mujair ya? Boleh, Mujair satu. Ini favorit ini. Ini apa nih? Ikan Wader ini. Apa? Ikan Wader. Ikan Wader? Iya. Ikan Wader boleh, ikan Wader. Ikan Wader nih, kata Mas ini favorit nih. Ini satu potong lauk ini berapa Mas? Ayam, ayam berapa? Ayam 15. Kalau bebek? 20. Kalau ikan ini? 15. 15. Sip Mas. Pakai terong dah. Iya, boleh pakai terong. Ini terong. Uh, terong. Sama kemangi guys. Sip. Dah. Baru digoreng ya Mas ya? Sambalnya gimana? Sambalnya, ini apa nih Mas? Ini bumbu bebek. Bumbu bebek. Sambalnya pedas gak? Bisa pedas, bisa gak? Boleh pedas minta deh. Boleh. Super pedas. Apa? Super pedas. Pedas aja deh. Pakai mangga. Oh, boleh pakai mangga, biar seger? Iya. Oh, itu lagi digerus ya? Iya. Oke, mangga muda ya Mas ya? Oh, kayak sambel ini ya, sambel Madura gitu ya? Iya. Mas, ini jualannya dari jam berapa Mas? Jam 6 sampai jam 12. Jam 6 sampai jam 12 malam. Habis nih Mas? Ya, insya Allah habis. Insya Allah habis ya? Ini banyak banget sih lauka ini. Gokil guys. Ini jualannya dari tahun berapa nih Mas? Tahun 1999. Tahun 1999? Udah disini? Iya. Gak pernah pindah deh. Oh. Ini perasaan deket gang gitu ya? Berarti dulu yang habis di sana makan disini Mas? Kebanyakan. Kebanyakan. Iya, gang ini. Kanduli guys. Mereka habis capek kerja disana, makan disini gitu. Oke guys, ini dia menu-menu dari Depot ID yang viral ya. Ini tuh viral di hampir semua medsos. Di TikTok viral, di YouTube short viral, di Instagram viral. Jadi gue datangin mumpung lagi di Surabaya. Tadi abis buka puasa bareng. Nah sekarang waktu kita makan nih guys. Masih lapar gue soalnya, oke? Sebelum makan kita baca dulu. Baca doang mulai. Amin. Pertama coba apa ya? Kita coba dulu ayam nih guys. Yang paling umum nih. Looknya, looknya ini tuh bener-bener cantik banget. Di luarnya garing dan gak terlalu kering ya. Dalamnya masih empuk kayaknya. Masih kita cobain nih. Biar sama buat kalian. Mantap. Bener. Luarnya garing. Dagingnya lembut dan gak terlalu asin. Gak terlalu gurih juga. Ini harus kena sambal nih guys. Tapi dagingnya sih, dagingnya lembut banget sih. Guys, cobain dulu sambal ya. Sambal mangga pedas. Cobain dulu ya. Guys. Ah, bentar. Sebelah. Sambal itu bener-bener kayak sambal penyetan pecel ayam gitu loh. Tapi bedanya ini dikasih mangga. Jadi ada seger-seger asem. Guys. Kena si. Sambal ini juga gak begitu mendok bumbunya ya. Tapi kepedes dan seger. Tapi pedesnya bener-bener pedes. Oh, ini tipikal pedes yang sambal ini guys. Sambalnya itu mentah. Uh. Nilekit. Khusus. Kita coba pake bumbu bebeknya guys. Enak nih. Ini baru gurih nih. Sambal ya. Kita aur-aurin. Sekarang kita coba bebeknya nih guys. Kita lalu kalian. Mantap. Bismillah. Cobain. Dari segi tekstur. Di luarnya itu bener-bener garing banget. Dalamnya lembut. Dan lemak-lemak itu juga render. Nges di mulut. Tapi ini tuh tipikal yang bumbu ungkep itu tidak terlalu ini ya. Medok banget. Soft. Makanya dia kasih bumbu nih guys. Bumbu bebeknya nih. Bumbu bebeknya mantep. Kalbubu bebeknya berasa. Sayur-sayurnya guys. Ini terong. Terong ini gorengnya gak begitu garing banget ya. Kita kerenyes-kerenyesnya. Nah ini nih katanya favorit di sini nih. Ini ikan water katanya favorit nih guys. Ini kalau dari look ini kayak ikan-ikan bilih ya. Kalau di Sumatera Barat ya. Hmm. Iya. Bener-bener garing banget. Tapi yang gue salutin dari beberapa menu ini. Dia tuh apa ya. Kayak rasanya tuh kayak soft gitu loh guys. Jadi rasanya tuh gak terlalu gurih. Jadi cocok nih buat kalian yang gak begitu suka yang rasa terlalu gurih. Abisin ayamnya. Sampur guys. Cukup bicara aja kita fokus makan. Tapi ini tuh garing banget. Ini ikannya nih. Kayak mau jair. Kalau ikannya malah lebih gurih guys. Garam-garam itu bener-bener berasa banget. Wah, karena enak. Saran gue sih kalian coba di ikan sih. Ini ikannya juara tuh. Ini ikannya nih. Ah. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya mas thank you nah tentunya gue masih merasa lapar ya jadi gue mutusin untuk ke tempat makan selanjutnya guys let's go nah guys tempat makan yang gue datengin ini bener-bener viral juga ya di Surabaya jadi di Surabaya itu banyak banget makanan-makanan yang di malam hari sampai pagi bukanya dan gue mutuskan untuk makan disini nih guys namanya itu warung Caksu warung Indomie yang viral banget warung Indomie yang viral banget katanya disini itu punya sajian Indomie yang spesial penasaran langsung kita dalam minta pesen ya Pak mau pesen pak? Pak mau pesen pak? mau pesen? single-nya minta tiga piring ya? single tiga, telurnya mateng, setengah mateng setengah mateng? yang spesial ya pak ya? makan di mana? makan di sebelah pak? ya, nanti di atas oke ini dia guys Indomie dari warung Caksu nah ini gue pesen yang paling fenomenal ini rendung yang paling banyak gue pesen nih ini yang spesial mie goreng spesial dari looknya ini ya cantik ya kayak mie-mie agak-agak nyemak terus telurnya di atasnya ada telur setengah mateng deril setengah mateng ya aromanya kayak ini kayak Indomie yang diaduk-kaduk pake telur cuman katanya ini tuh pake bubuk spesial lagi jadi dimasak dalam skala yang banyak dalam satu tempat wadah, kuali yang besar terus ditambil lagi pake bubuk spesial dari warung Caksu ini oke terlebih dah lama-lama langsung aja kita mulai makan sebelum makan kita baca baca dua ini mulai amin wuh masuk kita cobain ya guys ya wuh masih panas banget gigitan pertama buat kalian mantap bismillah oh ya hmm nah dia bener nambah bubuk ekstra lagi guys soalnya ini rasa Indomie masih ada dikit yang ada rasa lain yang masuk gitu loh dan ini tuh panas banget dan pastinya gurih gurihnya tuh ya ya gurih lebih gurih daripada kalau lo masang Indomie biasa oke coba ini pake telur kuning telur kali ya mantep nih guys dan dia tidak menyediakan sambal tapi dia menyediakan rawit utuh dan gunting yang artinya lo harus motong-motong sendiri rawitnya dan ini bukan sambal ya jadi pastinya ini cuman ngasih pedes doang soalnya ini cita rasanya tuh bener-bener bener-bener cuman gurih dan manis gak dapet sama sekali coba nih guys bismillah jadi lebih baik ini kalau ada sambal nih sambal sambal biasa aja sambal merah gak usah ditanpa garam lagi sambal aja ngasih buah putih dikit itu udah enak banget pake telur nih guys mau diapain aja dia tuh gak pernah salah guys indomie goreng terutama ya kelihatan nih guys mangkuk kedua nah ini gue pengen eksperimen nih pengen gue aduk-aduk sama telurnya nih langsung telurnya dihancur-hancurin nih kunnya kita pecahkan dulu aduk-aduk rata si sopan maut nih masuk gak ya ini ini waras banget bismillah ini panas ya lek-lekan gue hampir kebakar guys panas tuh di anak lidah gue tuh yang geter-geter tuh panas banget tapi enak bener-bener enakan begini sih oh ya ini rawit lupa nih suapin lagi nih aku 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!